Saudara pengadilan negeri Jakarta Pusat hari ini juga rencananya menggelar sidang perdana gugatan terhadap Roki Gerung yang dilayangkan advokat Rola Sitinjak dan Roki kembali absen dalam sidang yang menyeret namanya. Penggugat Rola Sitinjak menggugat Roki atas pernyataan Roki yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo dalam sebuah seminar. Roki kembali absen sehingga sidang ditunda dua pekan yakni 6 September 2023. Sementara itu di pengadilan negeri Jakarta Selatan Roki Gerung absen dalam sidang perdana gugatan perdata kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Gericuhan bahkan terjadi sebelum majelis hakim menunda sidang. Roki Gerung yang menjadi tergugat tak hadir dengan alasan tak menerima surat gugatan karena salah alamat. Sidang akhirnya ditunda dua pekan mendatang. Tunda hari Kamis tanggal 7 September ya. Agendanya adalah panggilan untuk terduga. Kemudian Tentu Saya minta kepada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia bersiap di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Nanda Roki Gerung kembali absen. Apa alasannya untuk sidang kali ini? Selamat siang Nanda Roki Gerung terkait dengan mangkir atau tidak hadirnya kembali Roki Gerung di persidangan atau khususnya sidang perdana. Nah hari ini yang dilayangkan tergugatnya adalah Roki Gerung ini memang masih menjadi tanda tanya khususnya karena kami dari tim Kompas TV juga sudah melakukan mencoba untuk bertanya ataupun menghubungi pihak Roki Gerung namun memang ditampik pihak ini tidak hadir untuk sidang perdana hari ini di pengadilan negeri Jakarta Pusat namun tidak memberikan alasan. Jadi kalau untuk sidang perdana di PN Jakarta Pusat ini, glenis dan juga saudara ini masih sama klasifikasi perkaranya adalah perbuatan melawan hukum di mana dilayangkan oleh advokat Rola Sitinjak yang di mana ia mewakili dari DPP Taruna Merah Putih. Kalau diakui oleh Rola Sitinjak ini, DPP Taruna Merah Putih ini adalah organisasi sayap dari PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian ada beberapa poin memang yang menjadi pokok atau gugatan terhadap tidak hanya Roki Gerung saja yakni tergugat pertama, ada juga tergugat kedua disini adalah Komisi Penyeran Indonesia yang dilayangkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kalau tadi kita bisa gambarkan untuk gugatan di tergugat pertama yakni Roki Gerung yang memang hari ini juga tidak hadir di persidangan perdanaannya, ada gugatan di mana poinnya adalah menghukum atau meminta Majelis Hakim ini menghukum pihak bersangkutan atau Roki Gerung karena pernyataannya di sebuah seminar ini diduga menghina Presiden Joko Widodo yang di mana Presiden ini adalah pemulai simbolis sebagai selaku kepala negara. Kemudian untuk poin yang kedua di mana meminta tergugat untuk tidak tampil lagi baik itu sebagai narasumber ataupun lain sebagainya baik itu di media ataupun di acara-acara seminar untuk jangka waktu seumur hidup. Kemudian kalau untuk tergugat kedua disini adalah KPAI untuk poin-poinnya adalah pihak dari penggugat ini menggugat Komisi Penyeran Indonesia untuk menghukum tergugat yakni Roki Gerung untuk tidak atau melarang untuk tidak tampil lagi baik itu di media online ataupun sebagainya dalam jangka seumur hidup. Jadi kalau tadi kita melihat dan juga perhatikan untuk jalannya persidangan perdana pada siang hari ini memang yang hadir adalah pihak dari tergugat kedua yakni dari KPI. Kemudian pihak pertama tergugat ini tidak hadir maka tadi dari Majelis Hakim, Hakim Ketua memutuskan untuk ditunda persidangan ini selama dua minggu untuk dimana nanti akan dimulai kembali mencoba untuk memanggil kembali pihak tergugat pertama di tanggal 6 September 2023. Kemudian juga tadi sebenarnya sudah disampaikan Genis dan juga saudara di pengantar tidak hanya hari ini saja Roki Gerung tidak hadir di sidang perdanaannya terkait dengan perkara melupakan atau tindakannya melawan hukum ini sebelumnya juga ia mangkir di sidang perdanaannya yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 22 Agustus 2023 kemarin di PN Jakarta Selatan. Kemudian untuk agendanya memang diundur juga pada tanggal 7 September 2023. Jadi kita akan nantikan sebenarnya Genis dan juga saudara bagaimana nanti di persidangan selanjutnya apakah pihak tergugat pertama yakni Roki Gerung akan hadir atau tidak di sidang lanjutan nanti. Genis. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.